Intro Halo teman-teman, jumpa lagi bersama kami dalam program pembelajaran bahasa Pijin Tok Pisin. Pada tutorial sebelumnya, kita telah mempelajari sedikit terkait pengertian detail dari kata long dan bilong. Pada tutorial kali ini, kita akan mempelajari tentang berbagai bentuk kalimat tanya dalam Tok Pisin. Baik sebelum kita mulai, pertama-tama kami ingin menyampaikan bahwa beberapa video lirik lagu, dan film-film berbahasa Pijin yang telah dibuatkan subtitle terjemahan bahasa Indonesianya, telah kami hapus dari channel ini sebab telah terkena spam dari pihak Youtube terkait kasus re-upload video. Atau dengan bahasa Indonesia disebut memasukkan ulang video yang sudah ada di Youtube. Sebab sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa pihak Youtube sangat menghargai karya setiap penggunanya, sehingga mereka melarang setiap penggunanya untuk memasukkan ulang video-video yang sebelumnya telah di-upload oleh Youtuber lain. Berdasarkan pada kondisi tersebut, maka beberapa video-video yang telah terindikasi sebagai re-upload video pada channel ini, ada sekitar 30 video, telah kami hapus. Dan ke depannya akan kami masukkan pada Facebook page, atau halaman Facebook kami, seperti yang dapat teman-teman lihat pada layar ini. Nama halaman Facebooknya adalah, Belajar Tok Pisin. Untuk itu bagi teman-teman yang tertarik untuk mempelajari Tok Pisin lebih dalam lagi, silahkan subscribe channel Youtube kami serta follow, atau ikuti halaman Facebook kami ini, agar kalian dapat terus mendapatkan setiap update materi pembelajaran Tok Pisin terbaru, melalui berbagai metode pembelajaran yang beragam. Dan ke depannya setiap film-film berbahasa Pijin yang telah dibuatkan subtitle Bahasa Indonesia, dan video lirik lagu akan kami masukkan pada halaman Facebook kami ini. Sementara video materi tutorial pembelajaran Tok Pisin akan tetap kami masukkan pada channel Youtube Benhur Draxen ini. Baik tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke materi pembahasan. Kalimat tanya, ialah kalimat yang gagasannya berupa pertanyaan, yang bertujuan untuk meminta respon atau tanggapan dari seseorang, dari pertanyaan yang diajukan. Tanggapan yang digunakan bisa berupa penjelasan yang panjang, maupun hanya berbentuk konfirmasi. Semua tanggapan yang didapat tergantung dari pertanyaannya dan kondisi saat melakukan percakapan. Di dalam bahasa Inggris, ada istilah 5W dan 1H, yang biasa dijadikan acuan oleh jurnalis dalam menggali informasi. 5W dan 1H itu adalah What, Who, Why, When, Where, How. Keenam jenis kata tanya ini biasa digunakan oleh jurnalis dalam meliput sebuah berita. Kata What, dalam bahasa Indonesia artinya adalah Apa. Kata apa, merupakan kata yang berfungsi untuk menanyakan sesuatu, baik berupa keadaan atau perbuatan yang berkaitan dengan isi atau inti bahasan. Adapun jawaban untuk kata tanya ini adalah suatu pengertian, keterangan, ataupun penjelasan dari apa yang ditanyakan. Dalam tok pisin menggunakan kata Wanem? Kata Wanem ini, dalam tok pisin biasa juga digunakan dalam bertanya tentang nama objek maupun subjek. Kalau di dalam bahasa Indonesia, ketika kita hendak bertanya tentang nama seseorang atau subjek, kita akan menggunakan kata siapa. Kata siapa, dalam tok pisin disebut kusat. Tetapi dalam tok pisin, untuk bertanya tentang nama seseorang itu, selain kita bisa menggunakan kata husat, kita bisa juga menggunakan kata Wanem. Misalnya, ketika kalian ingin bertanya tentang nama seseorang, kalian bisa bertanya begini. Husat name belong you? Atau bisa juga, Wanem name belong you? Penggunaan kata Wanem di sini sama seperti bahasa Inggris. Kalau di dalam bahasa Inggris, kita menggunakan kata What. Seperti ini misalnya, What is your name? Jadi di dalam tok pisin itu, kita menyebutnya dengan Wanem name belong you. Kedua kalimat ini, jika kalian terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kalian jangan terjemahkan dengan apa nama kamu. Kata What dan Wanem di sini, kalian terjemahkan dengan kata siapa. Jadi terjemahan dari kedua kalimat ini adalah, siapa nama kamu, atau bisa juga, nama kamu siapa. Kita buat lagi contoh kalimat tanya yang bersifat ingin meminta penjelasan atau keterangan. Misalnya, apa yang sedang terjadi? Artinya dalam bahasa Inggris adalah, What is going on? Kalau dalam tok pisin, artinya adalah, Wanem something you come up. Jika kalimat tanya ini ingin kita buat dalam bentuk waktu sekarang sedang berlangsung, atau present continuous tense, maka bisa kita terjemahkan seperti ini. Wanem something you come up now? Atau bisa juga, Wanem something you walk long come up. Arti dari kedua kalimat ini bisa, apa yang sedang terjadi? Atau apa yang tengah terjadi? Atau, apa yang lagi terjadi sekarang, atau saat ini? Kemudian, bagaimana jika kita membuat sebuah kalimat tanya yang bersifat konfirmasi? Jawaban dari kalimat tanya yang bersifat meminta konfirmasi itu bisa berupa, Ya atau tidak, atau juga benar atau salah. Nah di sini ada yang unik. Kalimat tanya tok pisin yang bersifat meminta konfirmasi itu, lebih cenderung mengikuti gaya bertanya bahasa Inggris. Maksudnya bagaimana? Mari kita lihat. Di dalam bahasa Inggris, kalimat tanya, apa, yang bersifat meminta konfirmasi, tidak menggunakan kata what, dalam kalimatnya. Biasanya akan menggunakan kata yang masuk dalam kategori to be, atau verba. Kata to be yang digunakan adalah, am, are, dan is. Sementara kata yang masuk dalam kategori verba, antara lain, do atau did, have, dan lain sebagainya. Misalnya, ada sebuah kalimat seperti ini. Apakah ini kamu yang ada di dalam foto ini? Dalam bahasa Inggris, is this you in this photo? Dalam tok pisin, am you inside long this pela photo? Atau bisa juga kalian tambahkan huruf A di belakang kata you, atau di belakang kata foto. Seperti ini misalnya, am you inside long this pela photo? Atau, am you inside long this pela photo A? Huruf A di sini berfungsi sebagai penekanan kata dalam kalimat tanya. Misalnya lagi, apa benar bahwa paman telah meninggal? Dalam bahasa Inggris, is it true that uncle has died? Dalam tok pisin, am I true awesome uncle I die penis A? Jawaban dari pertanyaan ini bersifat konfirmasi antara benar atau tidak. Jadi untuk pertanyaan seperti ini, kalian bisa juga bertanya begini. Am I true oh no god awesome uncle I die penis? Atau bisa juga, am I true awesome uncle I die penis oh no god? Arti dari kedua kalimat ini bisa juga seperti ini. Apa benar atau tidak bahwa paman telah meninggal? Atau, apakah benar bahwa paman telah meninggal atau tidak? Kita buat lagi sebuah contoh kalimat. Misalnya, apa kamu setuju? Dalam bahasa Inggris, artinya adalah, do you agree? Dalam tok pisin, bisa kalian terjemahkan seperti ini. You want to be a? Atau karena kalimat ini bersifat meminta konfirmasi antara ya atau tidak, dan benar atau salah, maka bisa kalian terjemahkan juga seperti ini. You want to be a? Nogat Atau bisa juga kata by yang kalian tempatkan di awal kalimat seperti ini. By you want to be? Jangan kalian terjemahkan dengan menempatkan kata wanem di awal kalimat. Misalnya seperti ini. Wanem you want to be? Jika kalian menempatkan kata wanem di awal kalimat seperti ini, maka kalimat tanya ini akan masuk dalam kategori kalimat tanya yang bersifat meminta penjelasan, bukan meminta konfirmasi. Arti atau makna dari kalimat ini adalah, apa yang kamu setujui? Ya, jika kata wanem ditempatkan di awal kalimat, maka kalimat tersebut akan masuk dalam kategori kalimat tanya yang meminta penjelasan. Misalnya bisa kalian lihat beberapa contoh kalimat berikut ini. Wanem you ting-ting, artinya adalah, apa yang kamu pikirkan. Wanem you pilim, artinya, apa yang kamu rasakan. Wanem you kisim, artinya, apa yang kamu ambil atau bawa. Wanem you kai-kai, artinya apa yang kamu makan. Wanem you lukim, artinya, apa yang kamu lihat, dan lain sebagainya. Jadi, bisa kalian lihat di sini bahwa bentuk kalimat tanya yang bersifat meminta konfirmasi, dalam tok pisin itu tidak menempatkan kata wanem di awal kalimat. Biasanya diucapkan dengan mengubah aksen gaya bertanya, atau menggunakan huruf A sebagai penekanan kata dalam kalimat, atau bisa juga dengan mengucapkan kata onogat, sebagai perbandingan antara benar atau salah, dan ya atau tidak. Kemudian apabila pertanyaan yang bersifat meminta konfirmasi ini adalah bentuk pertanyaan future tense, atau bentuk waktu yang akan datang, maka kata by yang ditempatkan di depan kalimat. Misalnya, apakah kamu akan datang ke pesta malam ini? Arti dan gaya penulisannya dalam bahasa Inggris adalah, Are you coming to the party tonight? Dalam tok pisin, By you come long party long no night? Di sini bisa kalian lihat bahwa, pada bahasa Inggris, arti dari kata apakah, kita terjemahkan dengan to be are. Dan pada tok pisin, kita gunakan kata by. Kata by itu, jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, artinya adalah, akan. Kata akan, dalam bahasa Inggris artinya adalah, will atau will, atau sol atau sul. Seperti yang telah kita bahas pada tutorial part 9 pada materi tutorial dasar, bahwa, di dalam bahasa Inggris itu, bentuk kalimat tanya future tense itu biasanya akan menambahkan kata will atau will, atau sol atau sul, di awal kalimat. Kalau di dalam tok pisin, kata by yang ditempatkan di awal kalimat. Dan akan diterjemahkan sebagai akankah, atau apakah. Ya, untuk bentuk kalimat tanya future tense dalam tok pisin itu, aturannya sama seperti bahasa Inggris. Pada contoh ini, kata no night bisa juga kalian ganti dengan kata dispela night, atau long night saja juga tidak masalah. Dan pengertiannya bisa, malam ini, atau nanti malam juga sama saja. Dan mengenai bentuk kalimat tanya dalam bentuk future tense ini, sebenarnya telah dijelaskan juga sebelumnya pada materi tutorial, dasar part 9, tentang bentuk future tense dalam tok pisin. Jadi teman-teman yang belum menonton semua materi-materi dasar tok pisin, bisa ditonton dulu semua materinya, agar bisa lebih paham ketika menonton materi-materi pembelajaran tok pisin lanjutan ini, sebab semua materi yang kami berikan ini saling berkaitan. Pada beberapa contoh ini, kita telah menggunakan kata is dan ar di awal kalimat sebagai kata tanya apa. Sekarang kita akan coba buat lagi sebuah contoh kalimat, dengan menggunakan kata m sebagai kata tanya di awal kalimat. Teman-teman sudah tahukan, bahwa di dalam bahasa Inggris itu, penggunaan kata m itu digunakan ketika subjek dari kalimat adalah Anda sebagai subjek orang pertama. Dan kata is itu, digunakan ketika subjeknya adalah orang kedua dan ketiga, dan bisa juga digunakan untuk menanyakan terkait kata ganti benda atau objek. Sementara kata ar itu, digunakan ketika subjeknya adalah orang kedua atau orang ketiga. Misalnya ada sebuah kalimat tanya yang berbunyi seperti ini, apa ini, atau apakah itu, maka artinya dalam bahasa Inggris adalah, what is this, untuk terjemahan dari kalimat apa ini, dan what is that, untuk terjemahan dari kalimat apakah itu. Jangan kalian gunakan to be m atau ar, sebab kata m itu digunakan untuk subjek orang pertama, dan ar itu untuk subjek orang kedua atau ketiga. Dalam tok pisin, arti dari kalimat apa ini, bisa diterjemahkan dengan mwanem, atau mwanem a, atau mwanem iya. Dan untuk terjemahan dari kalimat apa itu, bisa diterjemahkan dengan wanem dispela, atau bisa juga dispela mwanem, atau dispela mwanem iya. Namun dalam tok pisin, kata m, bisa juga diterjemahkan dengan ini, atau itu, sebagai kata ganti benda atau objek. Jadi kata mwanem, bisa juga diterjemahkan dengan apa ini, atau apa itu. Dan untuk kalimat apa ini dan apa itu, bisa diterjemahkan dengan wanem iya saja. Misalnya jika kalian hendak berkata seperti ini, apa ini, atau apa itu, kok ribut sekali. Bisa kalian terjemahkan seperti ini, wanem iya, you know straight. Atau misalnya seperti ini, wanem iya, you talk talk plant straight. Artinya dalam bahasa Indonesia adalah, apa ini, atau apa itu, kok bicara banyak sekali. Jadi, perlu teman-teman ketahui juga bahwa, tok pisin itu bahasa yang sederhana, dan tidak terlalu banyak juga dalam jumlah kosa kata, sehingga satu kata dalam tok pisin itu, bisa saja memiliki banyak pengertian, apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Baik, sekarang kita coba untuk membuat kalimat, dengan menggunakan kata to be em. Misalnya, apakah saya mengenal kamu? Dalam bahasa Inggris, am i know you? Pada contoh ini, selain kita gunakan kata em, kita bisa juga menggunakan kata do. Seperti ini, do i know you? Di dalam tok pisin, terjemahannya adalah, misafelongyu. Atau tambahkan huruf a di belakang kalimat, sebagai bentuk penekanan kata dalam kalimat tanya. Seperti ini, misafelongyu a, atau bisa juga, misafelongyu o nogat. Bisa dipahami ya? Baik kita lanjut lagi ke contoh berikutnya, kata tanya siapa. Kata tanya hu, dalam bahasa Indonesia, artinya adalah siapa. Kata siapa, merupakan kata tanya yang berfungsi untuk menanyakan, atau meminta informasi tentang subjek. Subjek tersebut berupa pelaku yang terkait, tersangkut atau turut serta dalam suatu peristiwa atau kejadian. Adapun jawaban dari kata tanya ini adalah, orang atau subjek, atau pelaku suatu tindakan tersebut. Dalam tok pisin, menggunakan kata husat. Seperti yang tadi telah kita lihat, bahwa kata husat ini, bisa juga digunakan untuk menanyakan tentang nama seseorang. Kita lihat lagi contoh kalimat lainnya. Misalnya, siapa yang akan datang untuk bertemu dengan kamu? Dalam bahasa Inggris, who will come to meet you? Dalam tok pisin, husat baikamlong lukim you? Atau bisa juga, husat i baikamlong bungim you? Misalnya ada kalimat lagi seperti ini. Dia siapa? Dalam bahasa Inggris, who is he? Atau, who is he? Teman-teman sudah tahukan dalam bahasa Inggris itu, kata si digunakan sebagai kata ganti orang ketiga, ketika subjeknya adalah wanita. Dan kata hi sebagai kata ganti orang ketiga pria. Jadi jika subjek tersebut adalah wanita, kalian pakai kata si. Kalau pria, pakai kata hi. Namun dalam bahasa Indonesia dan tok pisin, penyebutan untuk kata ganti orang ketiga baik pria maupun wanita itu sama saja. Dalam bahasa Indonesia menggunakan kata, dia atau ia. Dan dalam tok pisin menggunakan kata M. Jadi untuk terjemahan kalimat ini, artinya dalam tok pisin adalah, husat M, atau bisa juga M husat, atau MI husat. Dan perlu teman-teman ketahui juga bahwa, kata husat dalam tok pisin, selain bisa diterjemahkan sebagai kata siapa, bisa juga diterjemahkan sebagai kata yang maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah, ketika kata husat ini diterjemahkan dalam bentuk pronoun atau kata tanya, maka artinya adalah siapa. Namun jika diterjemahkan ke dalam bentuk preposition, maka dapat memiliki arti sebagai kata yang aturannya sama seperti penggunaan kata hu pada bahasa Inggris. Misalnya kita buat sebuah contoh kalimat seperti ini. Dia yang tinggal di rumah itu. Dalam bahasa Inggris, terjemahannya adalah, see who live in that house. Dalam tok pisin, M husat stop inside long dispel a house. Bisa teman-teman lihat di sini, bahwa kata hu dan husat, kita terjemahkan dengan kata yang. Jika kalimat ini kita ubah dalam bentuk kalimat tanya, seperti ini misalnya, siapa yang tinggal di rumah itu? Maka terjemahannya dalam bahasa Inggris adalah, who is live in that house? Dalam tok pisin, terjemahannya adalah, husat is stop long dispel a house. Bisa kalian lihat di sini, bahwa kata siapa, dalam bahasa Inggris diterjemahkan dengan hu. Dan kata yang, diterjemahkan dengan to be is. Lalu pada tok pisin, kata siapa diterjemahkan dengan husat. Dan kata yang, diterjemahkan dengan huruf i. Jadi seperti yang bisa teman-teman lihat, bahwa terjemahan dari kata siapa dan kata yang dalam tok pisin itu, mengadopsi prinsip yang sama dengan prinsip bahasa Inggris. Di mana terjemahan dari kata siapa dan kata yang ini, dalam bahasa Inggris bisa menggunakan pronoun hu. Sementara dalam tok pisin, menggunakan pronoun husat. Dan kata yang dalam bahasa Inggris itu, bisa diterjemahkan juga dengan menggunakan to be, m, r, dan is. Kalau dalam tok pisin menggunakan huruf i. Sampai di sini bisa dipahami ya? Baik kita lanjut lagi ke contoh ketiga, yaitu kata y. Dalam bahasa Indonesia, arti dari kata y adalah, mengapa atau kenapa. Dalam tok pisin, kata mengapa atau kenapa ini, bisa diterjemahkan dengan long wanem, atau bilong wanem. Juga bisa dengan why, atau why na, atau what po. Kata tanya mengapa atau kenapa, berfungsi sebagai penanya alasan atau sebab sebuah peristiwa terjadi. Jawaban atas kata tanya ini adalah penyebab kenapa peristiwa tersebut terjadi. Umumnya, jawaban dari pertanyaan ini pasti akan berisi kata konjugasi karena, atau sebab. Misalnya seperti ini. Mengapa atau kenapa kamu datang terlambat. Dalam tok pisin, bilang wanem you come late. Atau, why you come late. Atau bisa juga, why na you come late. Atau, what po you come late. Jawaban dari pertanyaan ini, pasti ada mengandung kata konjugasi karena, atau sebab. Misalnya seperti ini. Me come late because me had long painim taxi. Artinya adalah, saya datang terlambat karena saya kesulitan menemukan taksi. Atau misalnya jawaban dari pertanyaan tersebut seperti ini. Me come late long wanem, me late long kirap. Artinya adalah, saya datang terlambat, sebab saya terlambat bangun. Misalnya lagi, kita buat sebuah contoh kalimat, jika kata kenapa dan mengapa ini, kita terjemahkan dengan kata long wanem. Misalnya, long wanem you asking me long come long house belong you. Artinya adalah, kenapa, atau mengapa kau memintaku untuk datang ke rumahmu. Di sini kata long wanem, selain bisa diterjemahkan dengan kenapa atau mengapa, bisa juga kalian terjemahkan dengan, untuk apa, atau buat apa, sebagaimana yang telah kita lihat pada tutorial pengertian dari kata long dan belong sebelumnya. Jadi terjemahannya bisa, untuk apa kau memintaku untuk datang ke rumahmu. Atau, buat apa kau memintaku untuk datang ke rumahmu. Baik, kita lanjut lagi ke contoh keempat, kata tanya wen. Dalam bahasa Indonesia artinya adalah kapan. Dalam tok pisin diartikan dengan one time. Kata tanya ini, merupakan kata tanya yang berfungsi untuk menanyakan terkait interval peristiwa terjadinya sesuatu kejadian, atau keadaan. Jawaban atas kata tanya ini dapat berupa jam, hari, tanggal, bulan, tahun ataupun lamanya sebuah peristiwa atau kejadian. Misalnya, ada sebuah pertanyaan seperti ini. Kapan kamu akan menikah? Dalam bahasa Inggris, artinya adalah, when are you getting married? Dalam tok pisin, one time by you married? Jawaban dari pertanyaan ini bisa berupa jam, tanggal, minggu, bulan, maupun tahun. Misalnya disini kalian menjawab, saya akan menikah bulan November dalam tahun depan. Dalam bahasa Inggris, I will get married in November next year. Dalam tok pisin, me by married long moon November next year. Misalnya lagi, ada sebuah pertanyaan seperti ini. Kapan ulang tahunmu? Dalam bahasa Inggris, when your birthday? Dalam tok pisin, one time by day be long you. Misalnya jawaban atas pertanyaan ini seperti berikut. Saya berulang tahun tanggal 1 Juli, dua minggu depan. Jawabannya dalam bahasa Inggris adalah, my birthday is July 1st, next two weeks. Dalam tok pisin, artinya adalah, me by day long the number one July, two pela week behind. Teman-teman sudah tahukan, arti dari singkatan huruf ST di sini. Ya, ST di sini adalah singkatan dari kata first. Bahasa Inggris itu memiliki gaya penulisan tanggal yang berbeda. Berikut pada tabel, kalian bisa lihat gaya penulisan tanggal dalam bahasa Inggris. Pada kolom pertama ini, adalah urutan daftar tanggal dari tanggal 1 sampai dengan 10. Dan pada kolom dua ini, adalah urutan dari tanggal 11 sampai dengan 20. Lalu pada kolom ketiga di sini, adalah urutan dari tanggal 21 sampai 31. Dalam daftar tanggal ini, tulisan yang berada di sebelah kiri adalah gaya penulisan singkatnya. Dan tulisan di sebelahnya, yang diberi pemisah oleh garis min ini, adalah kepanjangan atau pengertian dari singkatan-singkatan tersebut. Silahkan kalian pause video ini, jika kalian ingin membacanya terlebih dahulu. Baik, jika sudah kita akan lanjut lagi ke contoh berikutnya, yaitu kata mana. Kata mana ini, adalah sebuah kata tanya yang berfungsi untuk menanyakan terkait tempat suatu peristiwa berlangsung, lokasi yang akan dituju, serta tempat yang sedang digunakan atau yang tengah disambangi. Dan jawaban atas kata tanya ini adalah hal-hal yang terkait dengan tempat atau lokasi. Misalnya, di mana, ke mana, dari mana. Di dalam bahasa Inggris, kata mana, di mana, dan ke mana, itu diterjemahkan dengan kata where. Dalam tok pisin, arti dari kata mana adalah we. Kata di mana, bisa diterjemahkan dengan we, atau long we. Misalnya, we you stop. Atau you stop we. Atau, you stop long we. Artinya bisa, di mana kamu tinggal, atau kamu tinggal di mana. Kemudian kata ke mana. Kemudian kata ke mana, dalam tok pisin bisa diterjemahkan dengan kata we, atau go we, atau go long we. Misalnya, where you go, atau you go we, atau you go long we. Artinya bisa ke mana kamu pergi, atau kamu ke mana, atau kamu pergi ke mana. Kemudian kata dari mana. Dalam bahasa Inggris, kata dari mana disebut, from where. Dalam tok pisin, bisa belong we, atau come long we. Misalnya, you belong we, dan you come long we. Artinya adalah, kamu dari mana. Namun untuk kalimat you belong we, yang ada di atas ini, digunakan dalam konteks, untuk bertanya tentang asal-usul seseorang. Jadi jawabannya terkait nama daerah, atau tempat asal-usul orang tersebut. Semisal, me belong sorong, atau me belong manokwari, dan lain sebagainya. Artinya saya dari sorong, atau berasal dari sorong. Dan begitu juga di bawahnya, jawabannya bisa, saya dari manokwari, atau berasal dari manokwari. Dan untuk kalimat tanya, you come long we ini, digunakan untuk bertanya tentang tempat, atau lokasi sebelumnya tempat orang, yang ditanya tersebut berada. Misalnya, me come long school. Artinya saya dari sekolah, atau me come long office. Artinya saya dari kantor. Bisa dipahami ya, karena terkait kedua kalimat ini, sebenarnya sudah dijelaskan juga pada tutorial-tutorial sebelumnya. Di dalam bahasa Indonesia, kata mana itu tidak hanya digunakan untuk bertanya terkait tempat atau lokasi. Kata mana dalam bahasa Indonesia bisa juga digunakan untuk bertanya terkait maksud tujuan, serta keadaan atau peristiwa, yang membutuhkan penjelasan lebih kompleks. Pada tabel yang tertera di layar, bisa kalian lihat beberapa bentuk dari penggunaan kata tanya mana lainnya. Namun mengingat durasi videonya sudah cukup panjang, jadi pada tutorial ini kita tidak akan membahas ini semua. Untuk bentuk lain dari kata tanya mana yang terdapat pada tabel ini, akan kita bahas secara terpisah pada tutorial selanjutnya. Baik, kita lanjut lagi ke contoh berikutnya, kata tanya bagaimana. Kata bagaimana, berfungsi sebagai kata yang menanyakan cara atau proses sebuah peristiwa berlangsung, serta untuk menanyakan keadaan atau kejelasan akan suatu hal. Dalam bahasa Inggris disebut how. Dalam tok pisin, disebut how, atau how na, atau all some one em. Jawaban atas pertanyaan ini, adalah terkait kejelasan atau keadaan suatu hal, serta cara atau proses suatu peristiwa berlangsung. Misalnya, ketika kalian bertanya begini, poro you how, atau poro you all some one em. Artinya bisa kawan kau bagaimana. Pertanyaan ini bisa merujuk pada keadaan, atau kabar, atau bisa juga bertanya tentang pendapat atau perasaan. Coba kita buat lagi contoh pertanyaan, yang menanyakan terkait cara atau proses sebuah peristiwa berlangsung. Misalnya, ada pertanyaan yang berbunyi seperti ini. Bagaimana kau bisa tahu akan hal itu? Bisa diterjemahkan seperti ini. How you inap save long dispel a something? Atau, how na you inap save long dispel a something? Atau bisa juga, all some one em you save long dispel a something? Lalu jika kalian hanya ingin bertanya tentang keadaan atau kabar dari seseorang, kalian bisa bertanya dengan menggunakan kata alright, dan stop good. Rumusnya seperti ini. Subjek ditambah kata alright, atau subjek ditambah kata stop good. Misalnya, Poro you alright? Atau, poro you stop good? Subjek disini, bisa kalian rubah dengan siapapun subjek yang kalian tanya. Entah itu mama, papa, kakak, adik, tante, om, dan lain sebagainya. Kata you alright, atau you stop good itu, bisa diartikan juga sebagai, bagaimana kabarmu? Atau bagaimana keadaan kamu? Disini arti dari kata poro itu bisa teman, sahabat, sobat, kawan, konco, dan lain-lain. Jadi pada contoh ini, pengertiannya bisa, kawan bagaimana kabarmu? Atau bagaimana keadaan kamu? Atau bisa juga, kawan kau baik-baik? Bisa juga kalian tambahkan kata atau huruf A di belakangnya, sebagai penekanan dalam kalimat tanya. Dalam bahasa Indonesia, huruf A ini bisa diterjemahkan dengan katakah. Jadi misalnya kita buat sebuah contoh kalimat seperti ini. Poro, merry, belong, you, how? Am alright, ah? Atau am stop good, ah? Artinya adalah, kawan, kabar istri kamu bagaimana? Dia baik, kah? Atau, dia baik-baik, kah? Di dalam tok pisin, penambahan huruf A itu, biasa digunakan sebagai bentuk penekanan kata dalam kalimat tanya. Misalnya kita buat lagi sebuah kalimat tanya seperti ini. You make him one, ah? Artinya, kau bikin apakah? Atau bisa juga, kamu sedang apakah? Atau, anda lagi apakah? Contoh berikutnya lagi misalnya, M golong WA Artinya, dia pergi ke manakah? M1MA Artinya, dia, atau ini, atau itu apakah? Dan lain sebagainya. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya? Baik, karena durasi videonya sudah cukup panjang, maka beberapa bentuk kalimat tanya lainnya akan kita bahas pada video tutorial part 2. Dan bagi teman-teman yang tertarik untuk mempelajari bahasa pijin tok pisin, silakan klik subscribe serta aktifkan tombol notifikasi, dan sampai jumpa pada video tutorial selanjutnya. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!